Selamat malam kembali lagi dengan saya Reza Ornamental Fish berbagi pengalaman dan pengetahuan saya tentang dunia ikan yas Jadi kebetulan di sosial media saya ada beberapa teman menanyakan di putaran ikan diskus pertanyaannya berapa kali sehari pemberian pakan ikan diskus yang kedua berapa banyak yang harus kita berikan langsung saya bahas jadi dari saya pribadi ada dua kategori untuk pemberian pakan diskus yang pertama pemberian pertumbuhan atau pembesaran jadi kita mempercepat pertumbuhan pembesaran ikan diskus yang pertama yang keduanya itu pemberian pakan kalah ikan diskus untuk doping warna jadi keistimewaan ikan diskus itu warna ikan diskusnya bisa kita doping biar terlihat lebih tajam lebih pekat saya bahas satu-satu pemberian pakan jadi pemberian pakan disini idealnya yang saya lakukan itu 4-5 kali satu hari jadi pemberian dari usia masih kecil saya optimalkan untuk ukuran ses dahulu jadi saya berikan pakan 4-5 kali sehari jadi sebagai contoh ini langsung saya berikan pakan jadi kategorinya seperti ini saat pemberian pakan ikan diskus tidak masalah itu teman-teman lakukan beberapa kali idealnya yang saya lakukan 4-5 kali jadi yang harus kita perhatikan saat pemberian pakan yang pertama itu pompa jika teman-teman seperti fam-fam mungkin jarang menggunakan pompa jadi untuk kita penghobi di rumah pompa kita lepas dahulu sebelum kita memberikan pakan yang keduanya saat pemberian pakan itu secukupnya jadi biar kenyang hanya jangan sampai ada sisa di dasar akwarium jadi jangan sampai ada sisa-sisa makan di dasar akwarium karena apa jika itu sisa karena ini sifatnya cacing beku dan gampang busuk saat kita menghidupkan pompa tersaring ke filter otomatis dalam waktu 2x24 jam itu busuk jadi langsung membuat bakteri yang nantinya bakal merugikan ikan diskus kita sendiri jadi untuk pertanyaan teman-teman atau teman-teman ada yang masih kurang mengerti intinya diberikan sesering mungkin tidak masalah hanya jangan sampai ada yang tersisa itu yang pertama yang kedua filtrasi harus dibersihkan secara rutin jangan sampai nantinya teman telat yang akhirnya air keruk terus timbul bakteri ikan sakit itu merugikan diri kita sendiri itu yang pembahasan yang pertama yang keduanya pemberian pakan untuk doping warna jadi pemberian doping warna kita harus perhatikan juga jadi untuk apa ikan-ikan kita cantik warnanya hanya dia tidak sehat karena memang yang banyak kita kenal pemberian pakan itu untuk doping warna mungkin teman-teman sudah banyak yang paham mungkin bahasa umumnya burger jadi dimana burger itu yang kita beli atau yang kita bikin sendiri banyak sekali dicampur dengan zapper warna seperti tambahan karopil untuk doping warna agar lebih cepat cerah nah jadi saran saya untuk pemberian burger itu dilakukan mulai C3 in ke atas jadi agar ikan fisik lebih kuat fisik lebih terjaga jadi diberikan saat ukuran C3 in ke atas dan itu juga harus diperhatikan porsi bandingan pemberian jadi biasa kita memberikan contoh seperti pur atau pemberian cacing beku jadi upayakan kita lakukan perbandingan jadi jangan full burger jadi mungkin bisa 2 banding 1 jadi 2 makanan dia seperti biasa dari usia masih kecil sampai dia besar yang 1 bandingnya itu bisa kita seling burger hanya tetap catatan jaga kualitas air filter pasti ikan akan sehat jadi sekedar tip dari saya simpelnya disitu mudah-mudahan bermanfaat salam pencinta dan penghobikan hias di mana saja selamat menikmati selamat menikmati